Dan untuk mengetahui informasi ibadah haji 2023 sudah ada jurnalis INews Dewi Murti Ningrum yang berada di Madinah Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam waktu Jakarta. Rekan Dewi, bagaimana kondisi jamaah haji di sana? Ya, Rekan Dewi? Yap. Rekan Dewi, bagaimana kondisi jamaah haji Indonesia kita di sana? Oke, pemirsa hari ini tim kesehatan KKHI telah menyiapkan 107 ton obat-obatan yang didatangkan langsung untuk jamaah haji Indonesia yang berada di Tanah Suci Arab Saudi. 30 ton telah didistribusikan ke Madinah, lalu sisanya akan segera didistribusikan menuju Mekah Al-Makaroma. Obat-obatan yang akan didistribusikan ini akan langsung di store ke setiap sektor. Dan kloter-kloter bisa mengajukan permintaan obat-obatan dengan segera dikirim ke setiap kloter. Hari Jumat ini merupakan hari Jumat pertama untuk para jamaah haji Indonesia yang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ibadah sholat Jumat saat ini merupakan ibadah sholat Jumat yang sangat istimewa karena termaksud dalam ibadah arbain. Ibadah arbain merupakan ibadah 40 waktu yang dilakukan secara berturut-turut dan hanya dilaksanakan pada saat musim haji. Pemirsa seperti diketahui bahwa hari ini merupakan hari ketiga kedatangan para jamaah haji Indonesia ke Madinah. Sekitar 5.490 jamaah haji terjadwalkan di 14 kloter dalam 14 penerbangan. Total jamaah sejak hari pertama kedatangan hingga hari ketiga yaitu 1.731 jamaah. Informasi yang paling terbaru adalah informasi dari jenazah Suprapto Tarlin. Suprapto Tarlin adalah jamaah asal Indonesia yang meninggal dunia di Madinah. Suprapto merupakan jamaah asal demak yang menderita sakit jantung dan meninggal dunia di hotel tempat tinggalnya. Pemerintah Indonesia akan membadalkan haji Suprapto. Begitu zila. Itu adalah rangkuman informasi yang bisa saya sampaikan dan saya informasikan untuk audiens iNews malam. Selamat bertugas kembali.